Intro Halo musik lapar, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Dan ini adalah NM2 Ini ear monitor dari brand NF Audio Satu brand profesional audio dari China Nah, kita coba ulik gimana bunyinya Dan apa aja kestimewaan dari EM ini Intro Untuk spek fitur dan aksesorisnya Single Dynamic Driver Dimensinya 138 x 225 x 50 mm Beratnya 300 gram Dengan kabelnya Menggunakan konektor 2 pin ukuran 0,78 tipe C Kalau misalnya lapar pernah lihat KZ kan ada tipe A, B, dan C Nah, ini tipikal yang mirip ke tipe C Tapi ukurannya 0,78 mm 2 pin Menggunakan kabel 5N Silver Coated OFC Jacknya 3,5 mm Frekuensi responnya 40 Hz sampai 40 kHz SPL Max 125 dB Sensitivity-nya 108 dB Impedensi 18 Ohm Dan distortion lebih kecil dari 1% Untuk aksesorisnya Music Lover akan dapat 1 pasang NM2 Kemudian 1 kabel 5N Silver Coated OFC 1 converter 6,3 mm 1 user guide 1 case 4 pasang bus tips yang warna putih Ukurannya SS, S, M, dan L 3 pasang balance tips yang warna hitam Ukuran S, M, L Untuk build quality dan desainnya Nah, kita mulai dari yang paling bawah Music Cover Dari jacknya, menggunakan jack lurus Straight, gold plated Ini bagus banget Udah gold plated Dan 3 pol, jadi tidak ada mic-nya Untuk covernya sendiri Itu bahannya kayak dari aluminium logam gitu Kemudian ada tulisan NF Audio Warna covernya silver Kabelnya ini kabel braided Ini termasuk tipikal kabel yang solid banget, kuat Tapi lentur Ini gue keingat kabelnya Avara nih Kabel Avara yang high-end juga tipikal kayak gini Bagian splitter-nya Di bagian bawahnya ada kayak plastik splitter juga Ada logo NF Audio Naik ke atas ada ear hooknya Di cover plastik Kemudian konektornya Konektor 2 pin Detachable Ukuran 0,78 Tipe C Di bagian konektornya ini Ada marking L dan R Nah, untuk shell-nya sendiri Ini Standard sci-fi banget Misal cover Jadi kalau misal cover pernah lihat KZ, QKZ, KBI, TRN Itu mirip banget Dan warnanya transparan Jadi kita bisa lihat di bagian dalamnya Bahannya plastik Menurut gue Untuk kelas di atas 1 juta sih Shell-nya ini agak terlalu sederhana sih Nah, di bagian faceplate-nya Itu ada logo NF Audio Kemudian di bagian sampingnya Di dekat konektornya Ada marking L dan R-nya Kemudian ada tulisan NM2 Dan ada tulisan monitor Bagian nozzle-nya sendiri Ini tidak terpisah Jadi satu dengan bodinya Bagian nozzle-nya Bornya Bor yang gede Kemudian ada filter-nya Dari logam Untuk tips-nya sendiri Ada 2 macam Tips yang hitam Itu yang balance Dan tips yang putih Itu yang bass Tips-nya Standar aja Cukup lembut Dan ukuran nozzle-nya Juga yang bor gede Overall Untuk Desain dan build quality-nya Gue kasih poin 7 Untuk fitting dan penggunaannya Karena ini Typical shell standard Chi-Fi Buat gue Tidak ada problem Gue selalu aman Kalau pakai Shell seperti itu Isolation-nya dapat Kemudian Sealing-nya juga dapat Dan fitting-nya Termasuk nyaman Sekarang kita masuk Ke sound quality-nya Nah, yang pertama Music Clover mungkin bisa lihat Di frekuensi responnya Kalau Music Clover bisa lihat Di frekuensi responnya Arah suaranya ini Cenderung warm Ya, mungkin Natural to warm lah Menurut gue Bisa lihat di bass-nya Terlalu sugede Ya, tipikal bass yang deep Gede Tebel Kemudian mid-nya Agak cenderung Mundur Agak cenderung di bawah Tapi Surprisingly Pas gue denger vokal Tetap jelas kok Jadi tetap clear Bahkan cenderung tetap Tebel di vokalnya Nah, untuk treble-nya Tipikal treble yang Cukup smooth Yang halus Nggak pedas Ya, jadi menurut gue Ini overall tuning-nya Lebih ke arah analog Untuk tuning suaranya sih Aman Karena ini Termasuk ke Professional Audio Jadi mungkin ini juga Bisa digunakan Untuk monitoring Ya, kemarin gue sempat Nyobain sih Gue nyobain untuk Monitoring vokal Dan menurut gue sih Cukup oke Gue bisa dengar suara vokal Suara gue dengan cukup jelas Suara instrumen-instrumen lain Juga terdengar dengan Cukup jelas Nah, sekarang kita masuk ke Teknis suaranya Untuk teknis suaranya Dari detail Kemudian resolusinya Kemudian clarity-nya Ya, menurut gue termasuk bagus Untuk kelas 1,5 Ini termasuk oke loh Overall Menurut gue cukup transparan Untuk soundstage-nya Termasuk yang presisi 3D imaging-nya juga Kerasa lega Baik depth-nya Maupun width-nya Atau height-nya Juga kerasa lega gitu Untuk separasi instrumen-nya Gue cukup suka Nggak ada yang numpuk sama sekali Benar-benar kepisah Untuk noise floor-nya Termasuk yang sangat kecil Jadi tipikal yang black background Overall menurut gue NM2 Termasuk tipikal yang Analytical Tapi masih fun untuk didengarkan Genre musik yang cocok Juga menurut gue Cukup banyak Jadi tipikal yang all-rounder nih Nah kesimpulannya musik lover Kalau musik lover cari In-ear monitor Mungkin yang Bisa dipakai hari-harian Tapi masih bisa kita pakai juga Untuk monitoring Kemudian bass-nya juga nyaman Mid-nya atau vokalnya Juga cukup oke gitu Dan nggak pedas tentu saja Kayaknya ini bisa dipertimbangkan Oh apalagi ini Ringan Jadi shell-nya itu ringan banget Jadi kalau kita pakai untuk monitoring Kayaknya buat lama-lama juga nggak ada masalah Anyway tapi-nya itu kan pendapat gue musik lover Bagusnya sih musik lover Selalu cobain sendiri Audisi sendiri Dan tentu saja Selalu harus percaya sama kuping sendiri Oke Kayaknya itu aja dari gue Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah